Akhirnya aku kembali. Melangkah ke tanah kota Tiansui dan tiba di SMA ke-95 kota Tiansui, Xia Ping melihat pemandangan yang akrab di sekitarnya dan sangat emosional. Ini juga pertama kalinya dia meninggalkan kota Tiansui untuk waktu yang lama, lebih dari sebulan. Meskipun periode waktu ini tidak terlalu lama, rasanya seperti seumur hidup. Namun, setelah masuk universitas, dia mungkin akan benar-benar meninggalkan kota Tiansui. Ini seperti anak burung yang tumbuh dewasa dan meninggalkan induknya, ini adalah jalan kehidupan. Memikirkan hal ini, Xia Ping menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikirannya, dan berjalan menuju sekolah. Namun, begitu dia masuk sekolah, hal itu langsung menimbulkan keributan di seluruh sekolah. Semua siswa terdekat mengenali Xia Ping karena Xia Ping telah lama menjadi selebritas di SMA ke-95 kota Tiansui. Tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Lihat, bukankah itu Xia Ping yang legendaris? Tidak mungkin, kenapa dia ada di sini? Bukankah mereka mengatakan dia mengambil cuti lebih dari sebulan dan pergi ke Black Moon City? Lagipula, lebih dari sebulan telah berlalu. Tidak peduli betapa engganya dia melewatkan kelembutan kota Black Moon, inilah waktunya untuk kembali. Lagipula, ini waktunya ujian masuk perguruan tinggi. Sungguh orang yang luar biasa, tinggal di kota Black Moon selama lebih dari sebulan, mungkinkah dia mengunjungi semua rumah bordil di kota Black Moon. Bermain dengan begitu banyak wanita sepanjang hari, bajingan ini tidak takut kekurangan ginjal. Mungkin dia sudah lemah, mengandalkan obat untuk mendukungnya. Sial, senang punya uang, kamu bisa membeli semua jenis obat. Semua siswa di sekitarnya berbisik-bisik, diam-diam menatap Siaping yang masuk dari gerbang sekolah, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya berdiri di kejauhan, masing-masing dengan ekspresi iri dan cemburu. Beberapa gadis memandang Siaping dengan jijik. Perjalananku ke Black Moon City terungkap. Benar, saya pikir saya menyiarkannya secara online untuk jangkau waktu tertentu, mungkin pada saat itu terungkap. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Siaping menyentuh dagunya. Tampaknya reputasinya tanpa sadar menjadi lebih buruk. Namun, dia sudah terbiasa, mengabaikan siswa di sekitarnya, dan berjalan menuju kelasnya. Beberapa menit kemudian, Siaping datang ke tempat duduknya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Jiang Yaru sepertinya tidak ada di kursinya. Dia tidak tahu apakah dia tidak datang ke sekolah untuk sementara waktu atau meminta cuti. Wuss. Sekelompok siswa laki-laki mengelilinginya, masing-masing dengan ekspresi ingin tahu di wajah mereka. Siaping, ku dengar kamu mengambil cuti sebulan dan pergi ke kota Black Moon. Apa yang kamu lakukan di sana? Seorang siswa laki-laki bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan yang dikhawatirkan banyak orang. Tidak banyak. Saya hanya pergi ke tempat itu untuk berkultivasi, kata Siaping dengan jujur. Jika Anda ingin menyombongkan diri, teruslah menyombongkan diri. Sekelompok siswa memandang Siaping dengan jijik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui karakter orang ini? Dia benar-benar tipe orang mesum besar yang tak terkalahkan. Dia sudah pergi ke tempat seperti Black Moon City, yang penuh dengan kotoran. Bagaimana mungkin dia hanya pergi ke tempat itu untuk berkultivasi? Dia pasti pergi ke Black Moon City untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa melihat cahaya hari. Apa pendapatmu tentang wanita di kota itu? Seorang teman sekelas bertanya dari sudut lain. Siaping berkata dengan benar, Saya tidak punya pendapat. Semuanya sangat tidak tahu malu dan mengenakan pakaian terbuka. Saya pribadi membenci pakaian seperti ini. Untuk mengkritik perilaku mereka, Saya mengajari para wanita itu semua jenis pendidikan moral setiap hari, berharap mereka bisa belajar dari kesalahan mereka dan lepas dari lautan penderitaan. Sial, pendidikan moral, pendidikan pantatku. Saat dia mengajar, dia mungkin akan mulai berguling-guling di sepray. Sekelompok orang membenci penampilan munafik Siaping yang tak tahu malu ini. Untuk dapat berbicara tentang prostitusi dengan begitu benar, pria ini juga merupakan kotoran kalajengking yang unik. Benar saja, ketidakberdayaan bajingan ini adalah bawaan. Itu diwariskan dalam gennya, itu jauh di dalam tulangnya. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari juara kompetisi pertarungan. Bahkan saat berkultivasi dengan giat, dia tidak lupa mendidik para wanita tak tahu malu itu. Seperti yang diharapkan, dia adalah panutan bagi generasi kita. Bukan begitu, bagaimana bisa orang biasa melakukan hal seperti itu? Sambil giat belajar, ia juga tak lupa memperhatikan masyarakat. Setiap hari, dia pergi ke pintu untuk membujuk para pelacur itu untuk menyadari kesalahan mereka. Ini adalah perilaku yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia adalah juara kompetisi pertarungan. Pertama-tama, pikiran kita tidak bisa mengikuti. Sepanjang hari, kita hanya tahu bagaimana mengubur kepala kita dalam belajar, tidak memperhatikan hal-hal di luar. Sekelompok orang tersanjung. Kamu terlalu sopan. Lain kali ketika ada kesempatan, mari kita semua pergi ke Black Moon City bersama dan memberi para wanita itu pelajaran dalam pendidikan moral. Biarkan mereka menyadari kesalahan mereka. Siaping menangkupkan tangannya, sangat rendah hati. Sadarilah kesalahan mereka, pantatku. Semua gadis di kelas itu marah karena marah. Jika binatang buas ini yang hanya tahu cara berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka benar-benar pergi ke tempat itu, mereka mungkin tidak mau kembali. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan mendidik siapa? Diperkirakan ketika saatnya tiba, orang-orang ini tidak akan dibebaskan sampai mereka kehabisan semua uang mereka. Benarkah, jika ada kesempatan untuk pergi ke Black Moon City, aku akan dengan senang hati mencobanya. Uhuk-uhuk, jika aku merasa melakukan ini bisa berarti bagi masyarakat, aku akan dengan senang hati membantu. Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Setelah membaca begitu banyak buku selama bertahun-tahun, ada atau tidaknya hasil tergantung hari ini. Sekelompok siswa menghela nafas ke langit. Mata mereka semua bersinar. Mereka semua ingin mengikuti Siaping ke kota bulan hitam untuk melihat sendiri. Tanpa seorang kenalan untuk memimpin, mereka masih merasa sedikit bersalah. Namun, dengan seorang kenalan seperti Siaping, membawa mereka untuk melihat sendiri mungkin tidak akan menjadi masalah besar. Kata baik, kata baik. Siaping melambaikan tangannya. Mengapa kita tidak memilih akhir pekan ini? Memanfaatkan ujian masuk perguruan tinggi, kita akan pergi ke sana untuk mengkritik dan melihat seberapa banyak kejahatan yang tersembunyi di dunia ini. Lihat berapa banyak tempat kotor yang ada di dunia ini. Diam. Awalnya, Siaping masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba terdengar teriakan marah di pintu kelas. Segera, semua siswa menoleh dan segera melihat seorang wanita cantik berdiri di luar pintu dengan wajah penuh amarah. Wanita ini adalah guru kelas mereka, Kyuk Sui. Jangan sebutkan betapa marahnya Kyuk Sui sekarang. Awalnya, dia datang ke sekolah dengan suasana hati yang sangat baik hari ini dan berencana untuk menghadiri kelas, tapi siapa sangka ketika dia datang ke kelas, dia melihat Siaping kembali. Tidak masalah jika bajingan ini kembali, tapi dia sebenarnya di sekolah, membuat masalah di kelas ini. Dia tidak hanya ingin pergi ke Black Moon City untuk melacur, tetapi dia bahkan ingin mengajak seluruh siswa laki-laki untuk melacur bersama. Ya Tuhan, bajingan ini bisa melakukan hal semacam ini. Bukan hanya dia sampah, tapi dia juga berniat mengambil sekelompok sampah. Jika bajingan ini benar-benar membawa sekelompok teman sekelasnya ke Black Moon City untuk pelacur, tidak diragukan lagi bahwa masalah ini akan segera menjadi berita di seluruh kota Tiansui. Pada saat itu, apa pendapat orang lain tentang dia, guru kelas, apa yang akan mereka katakan tentang dia, Kyuk Sui, mengapa dia mengajar sekelompok siswa yang tidak tahu malu. Mereka hanya siswa sekolah menengah, tetapi mereka pergi ke tempat kotor semacam itu, tidak tahu malu. Dia sekarang mengerti apa kotoran tikus merusak sepanci sup. Ini adalah contoh yang jelas. Siaping, segera keluar. 222. Saat ini, di kantor guru. Kyuk Su menatap dengan marah pada siswa di depannya, Siaping, dan berkata, Siaping, katakan padaku, apa yang terjadi? Anda mengambil cuti lebih dari sebulan untuk bermain-main di luar, dan saya tidak peduli dengan Anda. Ini adalah kebebasanmu. Tapi begitu kamu kembali ke sekolah, kamu mulai datang ke sini dan membuat masalah. Menurutmu tempat seperti apa sekolah itu? Apakah ini rumah bordil yang bisa Anda kunjungi dengan uang? Kamu benar-benar ingin mengatur teman sekelas untuk pergi ke Black Moon City untuk melakukan hal tak tahu malu semacam itu, hanya kamu yang bisa memikirkannya. Dia sangat marah, mengkritik Siaping. Guru, ini bukan salah saya, terutama karena siswa sangat meminta saya untuk berbagi beberapa pengalaman belajar, tidak baik menolak, jika tidak maka akan merusak persahabatan antar siswa. Siaping merasa sangat polos. Sofistri Kyuk Sumara, pada level ini masih berani berdali, mengatakan bahwa ini adalah pengalaman belajar, pengalaman belajar omong kosong, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman pergi ke Black Moon City untuk menjadi pelacur. Sebagian besar orang yang mempelajari pengalaman semacam ini bukanlah orang baik. Dan dengan kebajikan Anda yang menimbulkan masalah di mana-mana, takut orang lain tidak akan menaruh dendam terhadap Anda, apakah Anda khawatir akan merusak persahabatan antar teman sekelas. Tidak ada yang akan mempercayainya. Jelas, pria ini hanya ingin kembali ke sekolah untuk pamer dan menyesatkan siswa lain. Siaping Kyuk Su dengan tegas mendidik Siaping dan berkata, kamu datang ke sekolah untuk belajar ilmu bela diri, bukan untuk mempelajari hal-hal kotor itu. Kamu hanya seorang siswa sekolah menengah, namun kamu pergi ke tempat kotor semacam itu dan bergaul dengan mereka yang tidak tahu malu. Apakah kamu layak atas kerja keras orang tuamu dalam membesarkanmu? Guru, saya sebenarnya pergi ke kota Black Moon untuk berkultivasi. Adapun tempat-tempat kotor itu, saya biasanya tidak pergi ke sana. Biasanya, saya hanya akan berjalan di jalan, dan para wanita itu akan menarik saya, jadi tidak mudah ditolak. Siaping menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar ingin pergi, dan semua wanita itulah yang memaksanya. Mereka semua mengenakan pakaian terbuka dan wanita lemah, dan sikap mereka sangat panas dan antusias. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa menolak hal seperti itu? Setelah beberapa saat, dia menurut. Omong kosong. Hidung kyuksu bengkok karena marah. Jelas bahwa dia ingin pergi ke tempat tak tahu malu semacam itu, tetapi dia bersikeras agar orang lain menariknya ke sana, dan bahkan mengatakan bahwa kemauannya lemah, jadi tidak baik menolaknya. Omong kosong, bagaimana mungkin seseorang dengan kemauan yang lemah melakukan hal yang konyol dan tidak tahu malu? Omong kosong macam apa itu? Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Siaping, kenapa bukan namamu Xia Liu? Ini adalah nama yang paling cocok untukmu. Kyuksu menggertakkan giginya dan memelototi Siaping. Siaping mengedipkan matanya, aku juga ingin, tapi Xia Liu adalah nama kakekku, aku tidak bisa menerimanya. Apa? Kyuksu tercengang. Dia merasa bahwa keluarga ini semuanya sama. Itu diwarisi dari gen mereka. Dong dong dong. Pada saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu di luar kantor, dan kemudian seorang guru wanita muda berjas hitam masuk dan berkata, Guru Kyuksu, kepala sekolah sedang mencari Siaping. Apakah nyaman sekarang? Apa masalahnya? Apa itu? Melihat ada orang luar di tempat kejadian, Kyuksu tidak bisa marah dan hanya bisa menahannya. Guru wanita muda itu berkata, saya dengar ini tentang mendaftar ke Universitas Yanhuang. Kepala sekolah memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Siaping. Guru Kyuksu, ikutlah dengan kami. Oke, Kyuksu tidak berdaya. Sekarang adalah waktunya untuk membicarakan bisnis. Masalah ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Wuss. Beberapa menit kemudian, Siaping dan Kyuksu datang ke kantor kepala sekolah. Pada saat ini, seorang lelaki tua berperut buncit sedang berdiri di kantor, dan ada juga gadis cantik lainnya di dalamnya. Orang ini adalah Jiang Yaru. Hah. Mata Siaping berkilat. Setelah lebih dari sebulan, aura Jiang Yaru tampaknya telah berubah total. Tampaknya lebih kuat, dan kultifasinya telah maju pesat. Jika dia tidak salah menebak, cewek ini setidaknya telah mencapai lapisan seni bela diri ke-9. Oke, Siaping juga ada di sini. Ini waktu yang tepat untuk berbicara denganmu tentang melamar ke Universitas Yanhuang. Kepala sekolah menatap Siaping sambil tersenyum, menatap siswa kebanggaan sekolahnya dengan sangat puas. Bagaimanapun, pihak lain adalah benih dengan potensi untuk diterima di Universitas Yanhuang. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Sekarang dia memiliki hubungan yang baik, itu juga akan sangat bermanfaat bagi masa depan SMA ke-95. Mendaftar ke Universitas Yanhuang Bukankah hanya mendaftar secara online? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala sekolah tersenyum sedikit, tentu saja tidak sesederhana itu. Universitas Yanhuang adalah eksistensi transen dan bahkan di seluruh bintang Yanhuang. Ini adalah universitas yang unik, dan metode penerapannya sama sekali berbeda. Yang pertama adalah ambang batas. Anda harus mencapai setidaknya lapisan seni bela diri ke-8 agar memenuhi syarat untuk mendaftar. Setelah itu ujian, ujian dengan tingkat kematian lebih dari 50%. Dia mengulurkan lima jari, dan nadanya sangat serius. Apa? Ini adalah pertama kalinya siaping mendengar hal semacam ini. Meskipun dia pernah mendengar bahwa ujian Universitas Yanhuang sangat sulit dan orang bisa mati, dia tidak menyangka angka kematiannya lebih dari 50%. Ini sangat menakjubkan. Itu hanya ujian masuk perguruan tinggi, tetapi orang benar-benar bisa mati. Ini luar biasa. Apakah ini aneh? Ini tidak aneh sama sekali. Kepala sekolah berkata dengan serius, karena Universitas Yanhuang bukanlah universitas biasa. Itu adalah basis pelatihan bagi para elit dari seluruh dunia. Itu adalah medan perang garis depan melawan monster tirani. Ini bukan melatih siswa, tetapi tentara. Jadi ini sangat khusus tentang keinginan seorang seniman bela diri. Jika kemauan tidak kuat, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, kamu tidak bisa masuk. Siaping bertanya, ujian apa yang memiliki tingkat kematian lebih dari 50%? Ujian Bertahan Hidup Kepala sekolah berkata dengan suara yang dalam, begitu Anda mendaftar untuk ujian Universitas Yanhuang, Anda akan segera dilempar ke suatu tempat dengan lingkungan yang sangat keras. Suhu di sana sangat tinggi pada siang hari dan sangat rendah pada malam hari. Suhunya sangat rendah. Perbedaan antara siang dan malam sangat besar, dan ada monster yang menakutkan. Bahkan tentara elit pun tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri di tempat itu. Anda harus bertahan hidup di tempat itu selama sebulan. Anda tidak akan bisa membawa senjata atau makanan apapun. Anda harus bertahan hidup sendirian di tempat itu. Dia mengangkat satu jari, dan tidak ada hukum di tempat itu, dan siswa diizinkan untuk saling membunuh. Setelah Anda keluar, Anda tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Untuk bertahan hidup di tempat itu, Anda dapat menggunakan cara tercela apapun. Ada sedikit kekejaman dalam nada bicaranya. Tapi apa yang terjadi jika Anda gagal melamar Universitas Yanhuang? Apakah masih bisa kuliah di universitas lain? Tanya Siaping. Kepala sekolah tersenyum, tidak ada kegagalan, karena hanya ada dua hasil untuk berpartisipasi dalam ujian Universitas Yanhuang. Satu mati, dan yang lainnya hidup dan berhasil bergabung dengan Universitas Yanhuang. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati. Ini adalah ujian Universitas Yanhuang. Itu penuh dengan besi dan darah, dan itu juga jaminan bahwa Universitas Yanhuang dapat menumbuhkan elit yang tak terhitung jumlahnya. Siswa yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang begitu kejam pasti akan menjadi elit di masa depan. 223 Tidak aneh bagi mereka untuk menolak mengikuti ujian. Kepala sekolah tersenyum dan menatap Siaping. Setiap tahun, ada banyak yang mencapai lapisan kedelapan ranah murid bela diri. Bahkan ada yang memilih menyerah untuk mengikuti ujian. Karena tingkat kematiannya terlalu tinggi, lebih dari 50 persen. Bahkan jika murid bela diri berpartisipasi, mereka mungkin tidak akan selamat. Jika mereka menyerah, siswa berprestasi itu dapat dengan aman memasuki universitas top lainnya dan terus maju menuju puncak seni bela diri. Tidak akan ada bahaya bagi hidup mereka. Angka kematian 50 persen terlalu tinggi. Itu cukup untuk membuat siswa yang tak terhitung jumlahnya mundur. Dia menjelaskan kepada Siaping bahwa ada 200 juta siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi setiap tahun. Hanya 2 juta dari mereka yang mencapai ambang Universitas Yan Huang, tingkat kelulusan 1 persen. Namun hanya 90 ribu yang bersedia mengikuti ujian. Sekitar 10 ribu siswa dari setiap benua bersedia mengikuti ujian tersebut. Mereka yang bersedia mengikuti ujian tidak diragukan lagi adalah elit. Mereka semua jenius yang penuh percaya diri. Masa depan mereka tidak terbatas. Tetapi bahkan para jenius ini akan mati. Jumlah ini saja sudah cukup untuk menakut-nakuti siswa yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka gemetar ketakutan. Kamu bisa memikirkannya. Kepala sekolah berkata dengan suara rendah. Bahkan jika Anda tidak masuk Universitas Yan Huang, ada universitas top lain yang bisa dipilih. Beberapa bahkan memiliki fasilitas pelatihan yang sebanding dengan Universitas Yan Huang. Bahkan jika Anda lulus dari universitas lain, kadang-kadang akan ada beberapa kultifator kerajaan. Mereka masih memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu mengikuti ujian yang sangat berbahaya ini. Dia memandang Siaping dan hanya menatapnya. Tidak perlu memikirkannya. Daftarkan aku. Siaping melambaikan tangannya. Nadanya sangat tegas. Jika dia ingin menjadi yang terkuat, dia jelas harus masuk ke Universitas Terbaik. Hanya di sana dia dapat menerima pelatihan dan sumber daya terbaik. Dia akan mampu bersaing dengan para jenius lainnya dan peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan bermimpi masuk ke Universitas Yan Huang. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Tapi sekarang dia memiliki kemampuan untuk masuk Universitas Yan Huang, jika dia tidak berani masuk, maka dia akan menjadi seorang pengecut. Bahkan jika dia masuk Universitas lain, masa depannya tidak akan bagus. Daftar saya juga. Saya juga ingin masuk Universitas Yan Huang. Jiang Yaru juga membuka mulutnya. Matanya juga sangat tegas. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Baiklah. Mendengar ini, kepala sekolah mengangguk. Karena kalian semua sudah memutuskan, aku tidak akan menolakmu. Aku akan membantumu mendaftar ke Universitas Yan Huang. Ujian resmi akan dimulai dalam 10 hari. Kamu harus datang ke sekolah untuk pemeriksaan fisik. Selama periode waktu ini, kalian semua harus fokus untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri kalian. Dengan begitu, kalian dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Itu saja, kalian kembali dan bersiaplah dengan baik. Dia melambaikan tangannya, mengirim Xiaoping dan Jiang Yaru pergi. Ngomong-ngomong, Guru Kyuksue, tolong tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, katanya kepada Kyuksue. Kyuksue mengangguk dan tetap tinggal. Wuss. Pada saat ini, Xiaoping dan Jiang Yaru meninggalkan kantor kepala sekolah dan tiba di lorong. Aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu sepertinya telah dipromosikan ke surga ke-9 murid bela diri. Bagaimana kamu melakukan ini? Xiaoping memandang Jiang Yaru dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Jiang Yaru berkata dengan bangga, Huff, di dunia ini, kamu bukan satu-satunya yang dapat membuat kemajuan pesat. Dengan sumber daya yang cukup, dengan bakatku, bukankah mudah untuk maju ke lapisan surgawi ke-9? Dan aku sekarang telah mencapai puncak surga ke-9 murid bela diri dan menyentuh kemacetan alam prajurit bela diri. Setelah beberapa saat, aku akan bisa membersihkan titik aku puntur dan melangkah ke alam prajurit bela diri, secara resmi melampauimu. Dia merasa bahwa dia dalam suasana hati yang baik sekarang. Ketika bajingan ini pergi ke kota Black Moon untuk mengunjungi pelacur dan minum-minum, dia bekerja keras untuk berkultivasi dan akhirnya mencapai kultivasi yang akan melampaui pria ini. Ini juga bagus. Biarkan orang ini melihat bahwa meskipun dia memiliki bakat yang hebat, jika dia tidak bekerja keras, dia akan terkejar oleh orang lain. Lagi pula, ada banyak orang jenius di dunia ini, dan kamu bukan satu-satunya yang kuat. Benar-benar, maaf, saya sudah lama dipromosikan ke Marsial Warrior Realm. Siaping menatap Jiang Yaru sambil tersenyum. Apa? Mendengar ini, Jiang Yaru tertegun. Dia merasa seperti tersambar petir. Dia tidak bisa mempercayainya. Bajingan ini hanya pergi ke Black Moon City untuk minum-minum dan tidak berkultivasi dengan serius. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam prajurit bela diri seperti ini? Itu terlalu konyol. Tidak mungkin. Kapan kamu menerobos? Jiang Yaru menggigit bibirnya, tidak mau menerima ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang, memperlihatkan penampilan seorang guru bela diri. Aku juga tidak tahu. Aku baru saja berkultivasi seperti ini dan entah bagaimana menerobos. Tidak ada hambatan sama sekali. Kurasa inilah yang mereka maksud dengan sukses ketika kondisinya tepat. Kultivasi seperti ini, kamu bisa menjadi kuat tanpa keinginan. Kadang-kadang, terlalu banyak kerja keras adalah hal yang buruk. Istirahat yang tepat akan meledak dengan inspirasi bela diri dan secara alami menerobos dengan mudah. Omong kosong asteris T, teruskan omong kosong asteris Ting. Jiang Yaru hanya ingin mengambil batu bata dan menamparkan wajah Bajingan tak tahu malu ini. Dia tidak ingin melihat tampang sombong pria ini bahkan sedetik pun. Dia hanya pemula di alam prajurit bela diri, dan dia berpura-pura menjadi guru bela diri di sini, memberikan petunjuk kepada dunia. Jika dia tidak tahu karakter Bajingan ini, dia mungkin benar-benar mempercayainya. Kalaupun kamu tidak bisa terlalu keras, masalahnya, apakah kamu pernah keras? Kalian semua pergi ke Black Moon City, tempat kotor untuk bermain-main, bermain dengan semua jenis wanita. Bagaimana ini istirahat yang tepat? Itu jelas kebobrokan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Jika orang jahat seperti itu dapat menerobos ke alam prajurit bela diri dengan begitu mudah, bagaimana dengan mereka yang berkultivasi keras setiap hari tetapi tetap tidak dapat menerobos? Terutama orang yang rajin seperti dia, dia tidak bisa menerima hal semacam ini. Huff! Jiang Yaru memelototi Xia Ping dengan marah. Kamu terus pamer, mari kita lihat betapa malunya kamu dalam ujian Universitas Yan Huang ini. Saya pasti akan lulus ujian Universitas Yan Huang ini dan mengungguli Anda di masa depan. Setelah menjatuhkan kalimat ini, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan tampilan belakang yang anggun. Di malam hari, Xia Ping kembali ke rumah sepulang sekolah. Saat ini, ayahnya Xia Cuan Liu dan ibunya Huang Lansin baru saja kembali dari perjalanan global. Dalam sebulan terakhir ini, mereka hampir mengunjungi beberapa kota wisata terkenal di seluruh dunia. Keluarga itu juga membeli banyak makanan khas. Nak, kamu kembali. Mata Xia Cuan Liu berbinar saat melihat Xia Ping kembali. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Black Moon City selama lebih dari sebulan kali ini. Batuk-batuk? Tidak, itu seharusnya lebih seperti bermain selama lebih dari sebulan. Ngomong-ngomong, apakah Anda belajar sesuatu? Tentu saja, ayah, saya juga percaya bahwa Anda bukan orang yang absurd dan tidak tahu malu. Saya kira sebagai seorang novelis, Anda ingin pergi ke tempat semacam itu untuk merasakan perasaan orang-orang, meningkatkan pengalaman sosial, dan mengumpulkan bahan baru. 224. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah kamu juga ingin pergi ke tempat semacam itu? Dan ngomong-ngomong, kamu juga ingin memahami orang-orang dan meningkatkan pengalaman sosialmu. Ibunya Huang Lansin menyipitkan matanya dan menatapnya dengan wajah yang sangat buruk. Sepertinya jika dia salah menjawab, dia akan membiarkannya tidur di sofa malam ini. Ehem. Melihat ini, Xia Chuan Liu terbatuk secara naluriah dan berteriak, Istriku, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Setia dan jujur, murni dan membumi. Itulah jenis orang saya. Ria seperti saya sulit ditemukan dalam masyarakat materialistis ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya adalah hewan langka. Aku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang tidak masuk akal dan tak tahu malu seperti halaman musim semi yang indah dan kedai surga di bumi. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku tidak akan pergi bahkan jika aku punya uang. Sejujurnya, bagaimana wanita-wanita itu bisa dibandingkan dengan istriku? Saya tidak tahu apakah mereka sakit. Dia memasang tampang kebenaran yang menakjubkan. Mulut Xia Ping berkedut. Jika dia belum pernah mendengar tempat seperti itu, bagaimana ayahnya bisa mengatakan itu? Kemampuan ayahnya untuk berbohong dengan mata terbuka adalah kelas satu. Namun, ibunya Huang Lansin sepertinya tidak salah dengar, jadi dia melepaskannya untuk sementara waktu. Ayah. Xia Ping juga mengubah topik, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Baru-baru ini, saya mendapatkan sebuah vila di distrik Jiangnan. Lingkungan di sana indah dan langkah-langkah keamanannya lengkap. Ayo pindah besok. Apa? Xia Cuan Liu menatap putranya dengan sepasang mata banteng dan berteriak, kamu punya vila di distrik Jiangnan. Tidak, apakah Anda tahu apa itu distrik Jiangnan? Ini adalah area vila paling mewah di seluruh kota Tiansui. Apakah kamu tahu siapa yang tinggal di dalamnya? Entah kaya atau mahal. Orang-orang ini semuanya bernilai lebih dari 10 miliar, atau mereka adalah anggota kota Tiansui, orang-orang besar yang kuat. Setiap vila di dalamnya bernilai lebih dari 1 miliar koin federal, dan bahkan uang pun tidak dapat membelinya. Dia tidak percaya apa yang didengar telinganya. Ibunya Huang Lansin juga tercengang, menatap putranya, dan sangat sulit dipercaya. Sungguh, aku punya vila, dan aku bisa melihatnya besok. Tidak masalah membawa tas dan pindah. Xia Ping mengangguk, ekspresinya sangat tenang, dan dia bisa pergi ke vila kapan saja. Karena vila kelas atas semacam itu semuanya dikendalikan oleh sistem cerdas, seperti sistem sidik jari, sistem murid, dan sebagainya. Perusahaan raksasa itu sudah memasukkan informasinya ke dalam sistem ini. Selama Xia Ping lewat, dia dapat langsung membuka pintu dan memverifikasi identitas pribadinya tanpa kunci. Ya Tuhan, nak. Mengapa kamu begitu hebat? Kamu bahkan dapat membeli sebuah vila di distrik Jiangnan. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Apakah Anda menghasilkan banyak uang dengan menulis novel sekarang? Anda dapat membeli vila sesuka hati. Xia Cuan Liu tercengang. Aku tidak mendapatkannya dengan menulis novel. Xia Ping melambaikan tangannya. Diperkirakan dia tidak mampu membeli vila seperti itu hanya dengan menulis novel. Lagi pula, membeli vila di distrik Jiangnan tidak hanya membutuhkan uang, tetapi yang lebih penting, kekuasaan. Tanpa izin perusahaan raksasa, bahkan jika orang biasa punya uang, mereka tidak akan bisa masuk. Xia Cuan Liu sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat putranya, dia berkata dengan kaget, mungkinkah kamu bertemu dengan seorang wanita kaya selama perjalananmu ke Black Moon City, dan menjadi ibu gulanya. Jadi dia memberimu vila di distrik Jiangnan. Tapi ini normal, nak, kamu adalah juara kompetisi pertarungan, kamu kuat, dan kamu mewarisi gen ayahmu yang luar biasa. Pesonamu tidak masuk akal, jadi bisa dimengerti kalau kamu diincar oleh wanita kaya itu. Tapi kalau ada hal yang bagus, kenapa dia tidak menelepon ayah? Mungkin dia bisa memberimu vila lain. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan sangat menyesal. Kamu terlalu banyak berpikir. Siaping menatap ayahnya yang sangat berkulit tebal tanpa berkata-kata dan menjelaskan, ini adalah vila yang diberikan perusahaan kepada saya ketika saya bergabung dengan perusahaan raksasa. Ini adalah tunjangan karyawan. Bergabung dengan perusahaan raksasa. Mendengar ini, ayah Xia Chuan Liu dan ibu Huang Lan Xin langsung mengerti. Siapa yang tidak mengenal perusahaan raksasa terkenal di Yan Huang Star? Itu adalah raksasa super, keberadaan tuan. Bisa bergabung dengan perusahaan raksasa sebagai pegawai resmi hanyalah semangkuk nasi emas, yang jauh lebih baik daripada menjadi wali kota-kota Tiansui. Bahkan gubernur harus datang untuk menyanjung dan menyanjung mereka. Pantas saja kamu bisa mendapatkan vila di distrik Jiangnan. Jika itu keuntungan dari perusahaan raksasa, maka itu terlalu biasa. Bahkan jika kamu mendapatkan vila di kota Jinghua, ibu kota distrik Yangsu, itu bukan masalah besar. Titik petik dua. Bunda Huang Lan Xin juga tahu betul keberadaan mengerikan seperti apa perusahaan raksasa itu. Putranya bergabung dengannya seperti ikan mas melompati gerbang naga dan naik ke langit dalam satu langkah. Tapi hal ini perlu dirahasiakan untuk saat ini, dan hanya bisa diumumkan setelah lulus dari universitas. Kata Xia Ping, ia tak ingin soal dirinya bergabung dengan perusahaan raksasa itu diketahui semua kerabat di sekitarnya. Pada saat itu, akan ada banyak masalah. Tentu saja, kita tidak akan berbicara dengan santai. Huang Lan Xin juga menganggup dengan serius. Dia juga menemukan bahwa beberapa perusahaan besar memiliki mekanisme kerahasiaan yang ketat. Mungkin karena itu, mereka tidak diperbolehkan berbicara dengan santai. Iya Tuhan, aku tidak menyangka bahwa aku, Xia Chuan Liu, suatu hari nanti bisa tinggal di vila. Aku kaya, aku kaya. Xia Chuan Liu menegaskan bahwa ini benar. Setelah Xia Ping tidak berbohong, dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Nak, kamu akan tinggal di vila besok. Menurutmu bagaimana kamu bisa sering berpura-pura tinggal di vila? Bisakah kamu menyilangkan kaki saat tinggal di vila? Hal seperti meludah ke tanah tidak boleh dilakukan di vila, kan? Pakaian seperti apa yang akan menunjukkan identitasku besok? Saya akan mengenakan dua potong pakaian musim dingin murah yang saya beli online seharga 50 yuan. Aku tidak akan dipandang rendah oleh orang lain, kan? Iya Tuhan, aku terlalu gugup. Perasaan ini mirip dengan pertama kali kamu membawa ibumu yang hamil untuk melihat ayah mertuamu. Dia berdiri dan mondar-mandir dengan gugup. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Mulut Xia Ping berkedut dan menatap ayahnya dengan sedih. Keesokan paginya, Xia Cuan Liu menyisir rambutnya ke belakang dan mengenakan setelan kusut yang sudah tidak dipakainya selama lebih dari 10 tahun. Dia mengenakan sepasang sepatu kulit hitam mengkilap dan sepasang kacamata tinta. Dia tampak seperti seorang gangster dari 20 tahun yang lalu. Ibu Huang Lansin juga mengenakan kemeja kota-kota yang dicat dan riasan tebal. Dia memegang lengan kiri ayahnya dan mengikutinya langkah demi langkah. Dia sangat gugup saat berangkat. Namun, semuanya berjalan lancar. Xia Ping dan keluarganya datang ke vila di distrik Jiangnan. Tidak ada yang menghentikan mereka. Semuanya dioperasikan oleh sistem cerdas. Penjaga di pintu memverifikasi identitas Xia Ping dan diizinkan masuk. Sepanjang jalan, setiap vila yang mereka lewati dijaga ketat, dan orang-orang di sekitar tidak akan keluar dengan mudah, seolah-olah tidak ada orang di sana. Vila tempat tinggal Xia Ping meliputi area seluas 3.000 meter persegi. Itu memiliki taman belakang, kolam renang, ruang latihan, ruang penyimpanan, garasi, dapur, ruang hiburan, del. Sangat mewah. Dengan cara ini, Xia Ping dan keluarganya tinggal di sebuah vila di distrik Jiangnan kota Tiansui. 225. Pagi ini. Ho. Xia Ping duduk bersila di ruang latihan vila. Dia menarik nafas dalam-dalam dan udara menyembur keluar, mengembun menjadi suatu zat, seperti rantai putih yang menyembur keluar, mengandung kekuatan yang mengerikan, mengembun dan tidak menyebar. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan cahaya yang menakutkan. Benar saja, efek Biluo dan bagus. Dia mengungkapkan senyum. Biluo dan diantar oleh kurir perusahaan raksasa keesokan paginya. Xia Ping juga menandatanganinya dan kemudian mengambilnya. Efeknya luar biasa, dan kisejati di tubuhnya meningkat. Setelah sekitar 10 hari berkultivasi, Xia Ping merasa bahwa kisejati di tubuhnya telah meningkat pesat, mengisi semua titik akupuntur di tubuhnya, dan kisejatinya telah menjadi sangat kuat, mencapai puncak surga kedua di alam prajurit. Hanya selangkah lagi dari menerobos ke surga ketiga dari alam prajurit. Dan efektivitas tempur Xia Ping benar-benar berbeda dari sebelumnya, setidaknya 30 persen lebih tinggi. Karena selama ini, dia juga serius berlatih langkah kunpeng, teknik kepala paku tujuh panah, teknik perlindungan tubuh utara gelap, del, lebih akrab dengan kekuatannya saat ini, dan efektivitas tempurnya meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa keefektifan tempurnya sekarang mencapai puncaknya, sangat sempurna. Sudah waktunya pergi ke sekolah untuk pemeriksaan kesehatan. Xia Ping meninggalkan vila, naik taksi, dan tiba di sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui dalam 10 menit. Begitu sampai di sekolah, dia langsung melihat sebuah kapal perang hitam mendarat di taman bermain sekolah. Itu dua atau tiga kali lebih besar dari pesawat luar angkasa sebelumnya, sarat dengan berbagai senjata berteknologi tinggi, dan memiliki kekuatan tirani. Di kulit terluar pesawat ruang angkasa, ada beberapa kata besar, Universitas Yan Huang. Jelas, kapal perang ini milik Universitas Yan Huang. Saat ini, kepala sekolah, dekan, guru, Jiang Yaru, dan yang lainnya juga datang ke taman bermain sekolah, tetapi tidak ada siswa lain di sekitarnya. Karena di seluruh SMA ke-95 kota Tian Sui, hanya Xia Ping dan Jiang Yaru yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk Universitas Yan Huang. Dengan keras, pintu kapal perang terbuka, dan selusin prajurit berbaju putih keluar. Masing-masing memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Semua orang ada di sini. Masuk. Salah satu prajurit parubaya maju ke depan. Dia sepertinya adalah kapten dari kelompok prajurit ini. Dia melihat sekeliling dan berkata, masuk, terima pemeriksaan fisik, dan segera pergi setelah lulus. Ayo pergi. Kepala sekolah berkata kepada Xia Ping dan Jiang Yaru. Mereka tidak bisa mengikuti mereka, jadi mereka hanya bisa tetap di tempat mereka berada. Mendengar ini, Xia Ping dan Jiang Yaru segera menaiki kapal perang hitam itu. Di bawah bimbingan para prajurit, keduanya berpisah, masing-masing menuju ruangan yang berbeda. Bagaimanapun, pria dan wanita berbeda. Setelah memasuki ruangan, beberapa dokter berjubah putih datang dan menginstruksikan Xia Ping untuk berbaring di tempat tidur dan memulai pemeriksaan fisik. Berbunyi. Cahaya ungu memindai, tampaknya menembus tubuh Xia Ping. Itu mendeteksi berbagai data, darah, otot, tulang, organ, dan sebagainya. Seolah-olah semua rahasia tubuhnya telah terlihat. Di sampingnya, ada layar komputer optik, menampilkan segala macam data. Serangkaian angka muncul, membuat suara, sua-sua. Beberapa menit kemudian, suara mekanis terdengar. Marsial Artis Second Heaven, tidak ada tanda-tanda potensi overdraft dengan obat-obatan, tidak ada tanda-tanda penggunaan obat-obatan terlarang. Semuanya normal. Anda dapat berpartisipasi dalam ujian masuk Universitas Yan Huang. Mendengar ini, Xia Ping menghela nafas lega. Dia tahu bahwa pemeriksaan fisik sudah selesai. Anak baik, Marsial Artis Second Heaven. Seorang prajurit parubaya berjalan mendekat dan menatap Xia Ping dengan sedikit terkejut. Sepertinya kamu juga orang biasa. Keluargamu tidak punya banyak uang, jadi kamu seharusnya tidak bisa membeli pil berharga. Kamu makan daging monster setiap hari, tapi kamu sudah mencapai Marsial Artis Second Heaven. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jarang dia melihat kejeniusan seperti itu. Jika Xia Ping berasal dari keluarga besar, dia tidak akan terkejut. Keluarga besar itu kaya akan sumber daya dan memakan semua jenis kekayaan alam setiap hari. Selama Anda bukan babi, kultifasi seni bela diri Anda akan berkembang pesat. Tapi dia orang biasa. Ini luar biasa. Tidak ada yang aneh tentang itu. Bakat memang seperti itu. Wajah Xia Ping tenang saat dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan suara keras. Mendengar ini, mulut prajurit paru baya itu berkedut. Penampilanmu yang tidak tahu malu benar-benar meminta pemukulan. Tapi lupakan saja. Karena kamu telah lulus ujian fisik, kamu dapat berpartisipasi dalam ujian masuk Universitas Yan Huang. Hasil ujian fisik akan direkam pada microchip siswamu. Tidak mungkin untuk memalsukannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyombongkan diri seperti ini. Meskipun itu adalah kebenaran, itu masih sangat mengganggu. Aku akan mengikuti ujian sekarang. Xia Ping berkedip. Prajurit paru baya itu melambaikan tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Pertama-tama kami akan mengirim semua kandidat dari kota Tiansui ke ibu kota distrik Yangzhou, kota Jinghua. Kemudian kami akan beristirahat di sana malam itu dan menuju ke tempat ujian keesokan harinya. Ia menjelaskan, para kandidat dari setiap benua akan dikumpulkan di ibu kota benua tersebut. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengangkutnya. Pemeriksaan fisik selesai. Beristirahatlah di ruang tunggu. Semua kandidat dari kota Tiansui yang mengikuti ujian ada di sana. Dia menyuruh Xia Ping untuk meninggalkan ruang pemeriksaan. Xia Ping berbalik dan pergi. Dia juga kebetulan melihat Jiang Yaru menyelesaikan pemeriksaan fisik. Jelas, dia juga lulus pemeriksaan fisik tanpa ada kecelakaan. Keduanya bergerak bersama dan tiba di longe kapal perang. Mereka langsung melihat banyak wajah yang familiar, seperti Kin Muyang dari sekolah menengah pertama, Feng Hetang, Namong Wu, Curong, dan sebagainya. Siswa paling berprestasi dari kota Tiansui berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Universitas Yanhuang. Tapi melihat sekeliling, hanya ada 40-50 orang. Setidaknya ada 3.000 orang di kota Tiansui yang memenuhi persyaratan ujian masuk Universitas Yanhuang, tetapi hanya beberapa lusin orang yang ingin berpartisipasi. Tampaknya putra wakil wali kota, Liu Liang, tidak datang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ujian masuk Universitas Yanhuang. Tingkat kematian 50% telah menakuti kandidat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa anak dari keluarga besar tidak berani bermain-main dengan hidup mereka dan menyerah. Kakak, kamu di sini. Melihat kedatangan Siaping, Feng Hetang segera menghampiri dan menyapanya dengan antusias. Itu hampir tidak berbeda dengan Antek. Faktanya, sejak dia melihat kekuatan Siaping di perjamuan, dia memutuskan untuk memegang paha Siaping. Bagaimanapun, Siaping adalah anggota dari perusahaan raksasa dan pembangkit tenaga listrik dunia raja di masa depan. Jika dia bisa memegang paha yang begitu tebal, dia tidak perlu takut pada apapun di masa depan. Faktanya, ayahnya telah mengisyaratkan kepada Feng Hetang untuk mengjilat Siaping. Kakak, ayo, ayo, duduk di sini. Ada tempat duduk yang bagus di dekat jendela. Udaranya bagus. Feng Hetang menganggup dan membungkuk. Dia sangat antusias dan langsung mengajak Siaping untuk duduk. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Jiang Yaru, Kakak Ipar, duduklah bersama kami juga. Siapa kakak Iparmu? Jiang Yaru melotot dan memamerkan giginya. Dia setengah mati karena marah, tapi dia tidak bisa menahan antusiasme Feng Hetang yang gemuk. Dia hanya bisa dengan enggan duduk. Tidak buruk, Little Feng benar-benar tahu bagaimana berperilaku. Kamu telah membuat beberapa kemajuan baru-baru ini. Siaping sangat puas. Dia menampilkan aura seorang pemimpin. Feng kecil. Mendengar ini, Qin Muyang dan yang lainnya memamerkan gigi mereka. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Bajingan ini dari generasi yang sama dengan mereka. Status setiap orang sama, jadi mereka bisa berbicara satu sama lain sebagai teman sebaya. Tapi sekarang dia benar-benar berani memanggilnya Little Feng. 226. Ini semua berkat pendidikan kakak yang baik. Feng Hetang segera tersanjung, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kulit kakak tampaknya telah meningkat pesat. Aku ingin tahu teknik apa yang kamu miliki untuk meningkatkan begitu cepat. Dia sangat penasaran dan ingin mengetahui beberapa misteri seni bela diri. Yang utama adalah kerja keras. Siaping mengungkapkan rahasianya. Berlatih di musim dingin dan berlatih di musim panas. Kultivasi bela diri tidak memungkinkan adanya jalan pintas. Terus menyombongkan diri. Qin Muyang dan yang lainnya memandang Siaping dengan jijik. Jika ada ahli bela diri lain yang mengatakan ini, itu mungkin sangat meyakinkan. Tapi Bajingan ini mengatakannya. Mereka bahkan tidak percaya tanda baca itu. Semua orang di kota Tiansui tahu bahwa orang ini tidak belajar keras atau berkultivasi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Sebaliknya, dia pergi ke Black Moon City, tempat yang kotor, dan bergaul dengan pelacur di mana-mana. Jika orang seperti ini dapat dihitung sebagai seseorang yang berkultivasi dengan keras, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bekerja keras. Kaka adalah kaka, benar-benar berwawasan. Hanya beberapa kata dari Anda mencerahkan saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mendengarkan orang bijak lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Feng Hetang penuh kekaguman. Siaping melambaikan tangannya. Kamu terlalu sopan. Aku hanya sedikit lebih berbakat dalam seni bela diri. Aku dapat dengan mudah mencapai puncak seni bela diri. Selain itu, aku tidak memiliki kelebihan lainnya. Tak tahu malu. Mulut semua orang berkedut. Bahkan Jiang Yaru tidak tahan dengan kulit tebal pria ini dan ingin memukulinya. Benar. Siaping tiba-tiba menoleh ke Kin Muyang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aneh sekali. Mengapa kamu datang ke Universitas Yan Huang untuk mengikuti ujian? Bukankah ayahmu takut kamu akan mati dalam ujian? Mati pantatku. Kin Muyang menggertakan giginya, wajahnya gelap. Mulut bajingan ini terlalu bau. Bagaimana dia bisa mengutuk orang sampai mati hanya dengan topi? Apakah tidak ada yang menjahit mulutnya? Ini terlalu tercelah. Dia berbalik, tidak ingin berbicara dengan bajingan ini. Siaping tidak keberatan. Dia memandang Namong Wu dan berkata, Namong Wu, aku sudah sebulan tidak bertemu denganmu. Apa yang ayah mertua katakan? Apakah dia menyetujui pernikahan kita? Jika tidak berhasil, kita akan mendapatkan yang lebih mudah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menolak. Siapapun yang menyetujui pernikahanmu adalah ayah mertuamu. Jangan bicara omong kosong. Namong Wu marah sampai wajahnya yang cantik memerah, dan dia hampir melompat. Dia hanya berharap tidak lebih dari memperlakukan orang ini sebagai roti daging dan memakannya hidup-hidup. Omong kosong apa yang dia bicarakan di depan begitu banyak orang. Mereka bahkan belum mulai, jadi mengapa mereka sudah berbicara tentang pernikahan? Bicara pantatku. Terlebih lagi, ayahnya sendiri tidak menyetujuinya, jadi dia tetap ingin memiliki seorang selir. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Bagaimana dia bisa memikirkan ide yang begitu bengkok? Kotor? Kotor? Bajingan ini memang pria yang sama sekali tidak ada harapan. Wanita yang dia lihat benar-benar sial. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Siaping sama sekali tidak peduli dengan Namong Wu. Dia juga memandang Curong yang duduk di sebelahnya. Dia menggosok dagunya dan memuji, Rong, R, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu sudah cukup dewasa, layak menjadi kekasihku. Sekarang Curong tampaknya juga telah dipromosikan ke surga kesembilan murid bela diri. Nafasnya telah berubah secara dramatis, menjadi lebih dewasa dan stabil, dan bahkan banyak berkembang. Sosoknya lebih panas dan busurnya luar biasa. Siapa rongermu? Curong mengertakkan gigi dan memelototi bajingan ini dengan matanya yang indah. Namun, dia sangat bersalah, karena dia masih memiliki kontrak dengan pria ini, dan dia harus menjadi kekasihnya. Meskipun pria ini tidak pernah melakukannya, kontrak adalah kontrak, dan tidak bisa diabaikan. Seperti yang diharapkan dari kakak, metodenya melatih wanita kelas 1. Terlalu brilian, jelas. Ketiga pacar itu bersama, tapi mereka masih bisa rukun. Bahkan Kaisar Kuno pun tidak bisa melakukan ini. Feng Hetang dengan tulus mengaguminya. Untuk mencapai hal semacam ini, mungkin lebih sulit daripada memasuki alam murid bela diri. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, kapal perang itu berguncang, seolah-olah telah mendarat di suatu tempat. Kami telah tiba di kota Huajing. Sebuah suara datang dari siaran kapal perang. Mereka tiba begitu cepat. Siaping sedikit terkejut. Meskipun mereka baru saja menaiki kapal perang, dan kapal perang sudah mulai terbang setelah pemeriksaan fisik, masih mengejutkan bahwa mereka tiba di kota Huajing begitu cepat. Diperkirakan kecepatan kapal perang tersebut setidaknya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan pesawat luar angkasa biasa. Pada saat ini, prajurit parubaya dari sebelumnya berdiri dan berkata, malam ini, Anda akan menginap di hotel Huajing. Setiap orang akan memiliki kamar sendiri. Ini gratis, didanai oleh pemerintah. Besok pagi, Anda harus berangkat ke bandara. Akan ada orang yang menyambut Anda. Kin Muyang tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa kota Huajing akan mengadakan perjamuan jenius malam ini, dan mereka akan bertanggung jawab untuk menyambut kandidat dari semua kota besar untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Universitas Yanhuang. Apakah itu benar? Mata anak-anak lain dari keluarga di kota Tian Sui juga berbinar. Perjamuan jenius seperti ini akan memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan prajurit jenius dari kota lain. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin dapat menemukan banyak pembantu. Lagipula, ujian masuk Universitas Yanhuang adalah ujian untuk bertahan hidup. Secara alami, semakin banyak pembantu yang mereka miliki, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup. Mereka semua memikirkan perhitungan kecil mereka sendiri. Itu benar. Tentara paru baya itu mengangguk. Ini adalah tradisi tahunan yang diadakan oleh pemerintah kota Huajing. Ini memungkinkan para kandidat dari semua kota di distrik Yangzu untuk berkumpul dan mengenal satu sama lain. Ketika Anda sampai di hotel, Anda akan menemukan undangan di kamar Anda. Tapi ingat, jangan terlalu gila, karena kamu akan mengikuti ujian masuk Universitas Yanhuang besok. Jika kamu terlambat, kamu akan menyesalinya. Qin Muyang dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu apa yang paling penting. Jika mereka gagal dalam ujian Universitas Yanhuang, mereka akan mati. Pada saat itu, apa yang disebut jamuan jenius akan menjadi lelucon. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingatlah untuk mengambil barang-barangmu. Prajurit paru baya itu melambaikan tangannya. Bang! Pada saat itu, pintu kapal perang terbuka. Siaping dan yang lainnya pergi satu per satu, tiba di bandara dengan bas emas. Setengah jam kemudian, mereka tiba di Hotel Huajing. Karena semua orang berasal dari kota yang sama, staf resepsi mengatur kamar mereka bersama. Secara kebetulan, kamar Siaping, Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu bersebelahan. Ini undangannya. Siaping pergi ke kamarnya dan segera melihat undangan emas tipis di meja samping tempat tidur. Di atasnya tertulis isi perjamuan malam ini, dan menyambut semua kandidat. Selain itu, ada juga jas hitam display putih, dan sepasang sepatu kulit hitam di tanah. Terlihat mahal, disiapkan oleh penyelenggara untuk para peserta. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Tapi melihat kandidat dari kota lain di distrik Yang Zu mungkin bukan hal yang buruk. Siaping menggosok dagunya. Segera, tirai malam turun. 227. Pada saat ini, di Manor mewah tempat perjamuan jenius diadakan. Semua peserta ujian dari distrik Yang Zu berkumpul di sini. Setidaknya ada 10 ribu dari mereka. Untungnya, Manor itu sangat besar, jika tidak maka tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Namun, meski banyak kandidat yang berpartisipasi di Universitas Yan Huang, kebanyakan dari mereka membentuk kelompok kecil sendiri. Kandidat setiap kota menempati suatu wilayah. Di setiap area, terdapat meja-meja panjang dengan segala macam makanan lesat di atasnya. Ada juga banyak minuman, dan aroma makanan menyerang lubang hidung. Perjamuan itu mirip dengan prasmanan. Setiap peserta ujian mengambil piring masing-masing untuk dimakan. Saya tidak menyangka akan ada begitu sedikit orang di seluruh distrik Yang Zu yang mengikuti ujian. Siaping melihat sekeliling, mengambil kaki ayam, dan mulai memakannya. Itu sangat lesat, dan dia dengan santai melihat sekeliling. Ada lebih dari 100 kota di distrik Yang Zu, tetapi hanya 10 ribu peserta ujian yang mengikuti ujian. Ini memang jumlah yang kecil. Memang, itu karena ujiannya terlalu berbahaya. Tingkat kematiannya lebih dari 50 persen. Ini menyebabkan banyak siswa menyerah. Jiang Yaru juga mengambil nampan dan mencari sesuatu untuk dimakan. Huff, sekelompok bandit tak bernyali. Curong mengambil sundae dan makan dengan puas. Tapi melihat lebih dekat, peserta ujian lain sepertinya tidak jauh berbeda dari kita. Kekuatan mereka juga hampir sama. Kota-kota lain memiliki ukuran dan perkembangan yang sama dengan kota Tiansui. Jadi kekuatan peserta ujian hampir sama. Meskipun ada perbedaan individu, semuanya sama. Namong Wu mengenakan gaun malam, terlihat sangat cantik. Dia dengan elegan mengambil segelas anggur merah. Tetapi ibu kotanya berbeda. Itu adalah ibu kota dari seluruh distrik Yangsu, pusat politik, ekonomi, dan budaya. Ini adalah kota super dengan populasi lebih dari 1 miliar. Ini sangat makmur. Banyak keluarga telah menetap di sini. Dapat dikatakan bahwa yang kuat itu biasa seperti awan dan jenius ada di mana-mana. Jumlah peserta ujian yang berpartisipasi dalam ujian Universitas Yan Huang adalah lebih dari seribu orang. Itu 10 persen dari peserta ujian di seluruh distrik Yangsu. Hanya peserta ujian dari satu tempat sudah mengambil 10 persen dari peserta ujian di seluruh distrik Yangsu. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya ibu kota itu. Entah itu kekuatan atau jumlah orang jenius, semuanya berada di atas kota-kota lain. Chu Rong juga mengangguk. Datang ke tempat seperti ibu kota, ada deretan demi deretan bangunan bertingkat tinggi. Tingkat kemakmuran lebih dari 10 kali lipat dari kota Tian Sui. Itu memang tak tertandingi. Lihat, para peserta ujian dari daerah Yangsu telah tiba. Jiang Yaru menunjuk ke kejauhan. Saat ini, peserta ujian dari kota lain telah tiba satu per satu, tetapi peserta ujian dari Beijing adalah yang terakhir tiba. Jumlah mereka lebih dari seribu, dan mereka turun dari mobil mewah dengan megah. Mata mereka berada di atas kepala mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kesombongan. Mereka tidak ingin bertukar pandang dengan orang lain, dan mereka langsung masuk ke venue, tiba di area tempat peserta ujian dari Beijing berada. Luar biasa, ini sangat spektakuler. Seperti yang diharapkan dari para siswa ibu kota, setiap dari mereka memiliki ki dan darah yang begitu kuat. Ya Tuhan, ada banyak ahli di alam seniman bela diri di antara mereka. Banyak dari mereka bahkan berada di surga kedua atau ketiga dari alam seniman bela diri. Kultivasi seni bela diri mereka sendiri jauh lebih tinggi daripada kita. Bagaimana orang-orang ini berkultivasi? Maju ke alam seniman bela diri sudah cukup untuk menjadi yang terbaik di kota kita, tetapi ada banyak orang jenius di Beijing. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sumber daya di ibu kota terlalu kaya. Ada guru bela diri dan bahkan grandmaster untuk membimbing kita. Ada juga sejumlah besar fasilitas pelatihan dan segala macam pil berharga. Bagaimana bisa kita, yang datang dari pedesaan, dibandingkan dengan mereka? Saya tidak takut ditertawakan oleh semua orang. Saya juga dianggap sebagai keluarga bangsawan di kota saya sendiri. Aset keluarga saya lebih dari 10 miliar, tetapi dibandingkan dengan peserta ujian dari Beijing ini, saya adalah orang udik. Inilah kekuatan para peserta ujian dari ibu kota Distrik Yangsu. Terlalu menakutkan. Tidak heran ada banyak peserta ujian dari ibu kota setiap tahun yang bisa masuk Universitas Yanhuang. Sungguh menakjubkan bahwa beberapa dari kita dari kota biasa bisa masuk Universitas Yanhuang setiap tahun. Ini patut dirayakan. Ketika peserta ujian dari Beijing ini muncul, semua orang menahan nafas. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan peserta ujian ini. Mereka seperti udik pedesaan melihat bangsawan, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tidak hanya mereka memiliki aura superior dari pihak lain, tetapi yang lebih penting, kekuatan yang tak tertandingi semacam itu hanyalah jurang di hati banyak peserta ujian. Ini karena ada banyak peserta ujian di surga ke-8 atau ke-9 dari alam seniman bela diri. Di hadapan para ahli di alam seniman bela diri, mereka secara alami tidak bisa mengangkat kepala. Kesenjangan itu terlalu besar. Lihat. Seseorang berseru, itu Su Yang, keturunan langsung dari keluarga Su, keluarga nomor 1 di Beijing. Dia adalah peserta ujian dari sekolah menengah nomor 1 Beijing. Dikatakan bahwa dia telah mencapai surga ke-3 alam seniman bela diri. Kekuatannya adalah tirani dan tak tertandingi. Dia menunjuk seorang pemuda setinggi 1,85 meter berjalan di depan kerumunan. Dia mengenakan setelan mahal dan tinggi dan perkasa. Orang-orang di sekitarnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Dia menjadi pusat perhatian orang banyak. Keluarga Su Beijing, itu keluarga besar yang menakutkan. Dikatakan bahwa kepala keluarga, Su An, adalah wali kota Beijing. Di masa depan, ada kemungkinan dia akan menjadi wali kota distrik Yang Su. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa keluarga Su tahun ini memiliki banyak orang jenius. Su yang tidak hanya memiliki kekuatan tirani, cukup untuk menduduki peringkat 10 besar. Ada juga seorang sepupu bernama Su Yuntian. Dia beberapa bulan lebih tua darinya dan sekarang berada di peringkat ke-4. Surga alam seniman bela diri di ahli nomor 1 di distrik Yang Su tahun ini. Namun, dia tidak menyukai jamuan seperti ini, jadi dia tidak datang. Selain keluarga Su, banyak juga keturunan dari keluarga besar di Beijing. Semuanya adalah keturunan dari orang-orang besar di Beijing. Keluarga Huang, keluarga Li, keluarga Chen, keluarga Ma, dan sebagainya. Terus, sepertinya pusat kekuatan di seluruh Beijing ada di sini. Orang-orang ini adalah masa depan Beijing dan bahkan masa depan distrik Yang Su. Jika Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang ini, masa depan Anda akan aman. Semua orang membicarakannya. Di antara mereka, ada banyak keturunan dari keluarga besar di kotanya masing-masing. Sejak muda, mereka dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan dengar serta dibimbing oleh orang tua mereka. Secara alami, mereka mengetahui banyak informasi tentang keluarga besar di Beijing. Bahkan jika mereka tidak ingin tahu, mereka akan ditanamkan dengan pengetahuan ini oleh orang tua mereka. Saat ini, peserta ujian dari Beijing juga tiba. Mereka pun membentuk lingkaran. Ada sekelompok keturunan tembakan besar teratas dan sekelompok pukulan besar kedua. Hierarki itu ketat. Mereka yang tidak memiliki level yang cukup tinggi tidak dapat bergabung sama sekali. Huh, aku tidak berharap untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membosankan. Su yang melihat sekeliling dan menunjukkan ekspresi jijik. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan seorang seniman bela diri, namun kamu berani berpartisipasi dalam ujian masuk Universitas Yan Huang. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak boleh melakukannya dengan cara ini. Tingkat kematian ujian masuk Universitas Yan Huang setiap tahun sangat tinggi karena ada orang-orang bodoh dari pedesaan yang mati satu demi satu. Entah berapa banyak orang yang menahan mereka. Dia memandang rendah peserta ujian dari kota lain, dan ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya. Tuan Mudasu, Anda tidak bisa mengatakan itu. Tanpa para idiot ini sebagai pelapis, bagaimana Anda tahu kekuatan Beijing? Ya, ya, ya. Jangan mengucapkan kata-kata mengecewakan seperti itu. Kami di sini untuk bersenang-senang. Itu benar, itu benar. Meskipun kandidat dari kota lain lebih lemah, ada cukup banyak wanita cantik. Para wanita dari pedesaan itu semuanya tidak berpengalaman. Jika Anda hanya berhubungan dengan beberapa dari mereka, Anda akan terguling di sepray malam ini. Ini jauh lebih hemat biaya daripada membelanjakan uang. Setidaknya tidak memerlukan biaya. Sekelompot keturunan orang-orang besar di Beijing tertawa. 228. Pada saat itu, para tuan muda dari kota Tiansui sangat bersemangat untuk melihat para kandidat dari Hua Jing. Mereka adalah keturunan dari orang-orang besar di Hua Jing. Setiap dari mereka berasal dari keluarga yang kuat. Ayo pergi. Mengenal para jenius ini akan bermanfaat untuk ujian kita. Memang, jika kita bisa menjilat para jenius ini dan membuat mereka lebih memperhatikan kita selama ujian, maka peluang kita untuk lulus ujian akan lebih tinggi. Jika kita bisa mendapatkan persahabatan mereka, itu akan baik untuk keluarga kita juga. Untuk keluarga besar seperti ini, bahkan sedikit manfaat sudah cukup untuk memenuhi kepala kita dengan lemak. Tuan muda kota Tiansui sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua memiliki angan-angan mereka sendiri. Ayo pergi bersama. Akan menyenangkan untuk mengenal para jenius Hua Jing. Sebagai pemimpin Tuan muda ini, Kin Mu yang segera membuat keputusan dan memimpin sekelompok orang. Aku akan pergi dan menyapa juga. Ini etiket. Namong Wu tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula, keluarga Namongnya memiliki banyak bisnis dan bahkan memiliki koneksi dengan keluarga besar di Hua Jing. Jika dia tidak pergi dan menyapa, itu akan mengecewakan beberapa pukulan besar di Hua Jing, yang akan berdampak besar pada keluarga Namong di masa depan. Meski enggan, mereka harus mematuhi aturan keluarga. Bukan hanya Tuan muda kota Tian Sui yang melakukan ini. Tuan muda dari kota lain juga pergi untuk mengobrol dengan Tuan muda Hua Jing. Itu adalah adegan yang hidup. Siaping, apakah kamu tidak akan melihatnya? Jiang Yaru bertanya. Siaping melambaikan tangannya. Aku tidak tertarik. Lebih baik aku makan di sini dan tidur. Dia tidak tertarik untuk ikut bersenang-senang. Jenius apa dari Hua Jing? Mereka bernilai kurang dari ham. Dia mengambil sepotong ham dan mengunyahnya. Yang kamu tahu hanyalah makan. Jiang Yaru memandang Siaping dengan jijik. Namun, dia tidak terlalu tertarik untuk mengenal apa yang disebut sebagai keturunan orang-orang besar di Hua Jing ini. Saat ini, dia hanya peduli apakah dia bisa lulus ujian Universitas Yan Huang. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Curong memiliki pemikiran yang sama. Alih-alih mengenal anak-anak kaya ini, dia lebih suka makan makanan di jamuan makan. Ini semua adalah makanan lesat yang langka dan mahal. Makanan ini berlangsung selama setengah jam. Siaping, Curong, dan Jiang Yaru membiarkan perut mereka pergi, mengabaikan aktivitas sosial dari kandidat lainnya. Mereka makan sampai perut mereka kembung dan tidak bisa makan lagi. Ah! Pada saat ini, jeritan datang dari jauh, disertai dengan suara pecahan kaca. Apa yang salah? Suara ini sangat familiar. Apakah itu suara Namong Wu? Curong dan Jiang Yaru segera bereaksi. Mereka tahu bahwa jeritan itu terdengar seperti Namong Wu. Kemudian, mereka menoleh dan segera melihat sekelompok orang mengelilingi mereka. Mereka sepertinya adalah kandidat dari kota Hua Jing. Namong Wu terlihat sangat bersemangat dan ingin pergi, tetapi dia dihentikan. Adapun Qin Muyang dan yang lainnya, mereka berdiri di samping dengan ekspresi canggung. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani bergerak. Ayo pergi dan lihat. Mata Siaping berkilat dengan cahaya dingin. Dia segera memimpin Jiang Yaru dan Curong. Tapi saat mereka mencapai tepi kerumunan, seorang siswa Hua Jing yang tinggi berjalan keluar. Tingginya dua meter, dan tubuhnya dipenuhi otot. Dia menatap Siaping dengan ganas, bocah cilik, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, ini tidak ada hubungannya denganmu, cepatlah nyahlah untukku. Dia mengepalkan tinjunya, membuat suara letupan, menunjukkan kekuatan ledakannya. Pria ini berada di langit pertama alam seniman bela diri, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari Qin Muyang. Jiang Yaru dan Curong sama-sama terkejut. Mereka bisa merasakan ancaman yang datang dari pria ini, seolah-olah mereka akan tercabik-cabik jika mereka bergerak. Bang! Siaping melangkah maju, tanpa berkata apa-apa, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba bergerak, mengedarkan truki di tubuhnya dan meninju udara seperti raungan beruang hitam, menyebabkan udara bergetar. Ah! Kandidat jangkung itu lengah dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Perutnya dipukul, dan dia menjerit melengking, hampir menyemburkan empedu. Tubuh besarnya dikirim terbang seperti sedotan, menabrak kerumunan. Dengan beberapa pukulan, dia memukul beberapa kandidat Hua Jing, membuat mereka terbang. Area di depannya langsung dibersihkan. Lima atau enam kandidat mengalami patah tulang rusuk, dan mereka jatuh ke tanah sambil berteriak. Kandidat jangkung itu tergeletak di tanah, mulutnya berbusa. Jelas, dia telah tersingkir oleh satu pukulan. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya menyingkir, kaget. Seseorang benar-benar berani bergerak ke sini, dengan tidak hati-hati. Segera, mereka tidak berani menghalangi. Takut pihak lain adalah iblis dengan latar belakang yang kuat. Siaping melangkah maju dan melihat Namong Wu di tengah kerumunan. Wajahnya merah, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Matanya yang indah dipenuhi amarah dan kepanikan, dan ada beberapa kandidat Hua Jing yang mengelilinginya, seolah tidak melepaskannya. Bos di belakang kandidat ini jelas Kin Muyang dari Hua Jing. Siaping, apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu membuat masalah di depan begitu banyak orang. Skandal apa? Cepat dan minta maaf. Melihat Siaping berjalan mendekat, Kin Muyang langsung menjadi cemas. Dia tahu kepribadian bocah ini, dan dia pasti tipe pelanggar hukum. Karena bocah ini ada di sini, masalah ini pasti akan dibesar-besarkan. Masalahnya adalah bahwa orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah keturunan dari orang-orang besar di Hua Jing, dan mereka semua sangat kuat. Satu ludah dari masing-masing dari mereka dapat membunuh mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan mereka? Jika hanya bocah ini yang menyinggung mereka, itu akan baik-baik saja. Masalahnya adalah mereka takut kemarahan keturunan orang-orang besar ini akan menyebar ke mereka, dan mereka akan terlibat. Enyahlah. Siaping hanya mengatakan satu kata, sama sekali mengabaikan Kin Muyang. Dia melangkah maju dan menarik Namong Wu pergi. Orang-orang di sekitar mereka juga sangat ketakutan, dan tidak berani menghentikan mereka. Karena barusan, pejuang lapisan surgawi pertama itu telah diterbangkan dengan satu pukulan dari bocah ini, dan dia tidak punya cara untuk melawan. Dia telah menunjukkan kekuatan seni bela dirinya yang kuat, dan tidak banyak hadirin yang berani meremehkannya. Siaping Melihat kedatangan Siaping, Namong Wu langsung santai. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki rasa percaya yang besar pada pria ini, jadi dia membiarkan dia memegang tangan kecilnya dan berdiri di sisinya. Apa yang telah terjadi? Siaping memandang Namong Wu dan bertanya. Saya Sebelum Namong Wu bisa mengatakan apa-apa, pada saat ini, dengan keras, dia tiba-tiba jatuh ke dada Siaping, tidak sadarkan diri. Dia dibius. Saat ini, Curong dan Jiang Yaru juga datang. Ketika Curong melihat penampilan Namong Wu, dia langsung tahu bahwa ada yang salah dengan tubuhnya. Wajahnya merah seperti tomat. Ayahnya adalah Master Dojo, dan dia pernah pergi ke alam liar untuk berburu monster. Dia tahu banyak metode tercelah, dan dia telah mengajarinya banyak pengetahuan di bidang ini. 229 Di Bius Mata Siaping berkilat dengan cahaya dingin. Di sebuah perjamuan, mereka secara terbuka membius seorang wanita, menyebabkan dia jatuh pingsan. Bahkan seorang idiot pun tahu apa yang ingin mereka lakukan padanya. Segera, jejak kemarahan melonjak di hatinya. Dia menatap kandidat Hua Jing, matanya memancarkan aura pembunuh. Jiang Yaru juga sangat marah. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, siapa yang tahu perlakuan seperti apa yang akan diterima Namong Wu? Orang-orang ini terlalu sombong dan melanggar hukum. Mungkin orang-orang ini mengira karena mereka adalah keturunan orang-orang besar di Hua Jing, mereka dapat melakukan apa saja, berani melakukan apa saja, dan tidak takut akan hukuman apapun. Siapa di antara kalian yang membiusnya? Segeralah maju. Aku berjanji, hanya kaki ketigamu yang akan patah. Tidak ada lagi yang akan patah. Aku bersungguh-sungguh, siaping menyipitkan matanya, menatap orang-orang ini. Mahasiswa, kamu salah paham. Kami tidak membiusnya. Kami hanya mengundangnya untuk minum beberapa gelas anggur. Itu benar. Bukankah normal meminum beberapa gelas anggur di jamuan makan? Mengapa Anda membuat keributan di sini? Itu benar. Dia tidak sadarkan diri sekarang karena dia tidak bisa menangani alkohol. Lebih dari selusin kandidat Hua Jing melangkah maju, satu demi satu, mengatakan bahwa Namong Wu tiba-tiba koma bukan karena dia dibius, tetapi karena dia tidak bisa menangani alkohol. Begitulah kenyataannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada siswa ini di sini. Dia juga datang dengan wanita ini. Kami tidak punya niat khusus. Salah satu kandidat Hua Jing menunjuk ke arah Kin Mu Yang, memintanya untuk bersaksi. Siaping, Curong, dan Jiang Yaru semua memandangnya. Ini, ini. Kin Mu Yang ragu-ragu, ekspresinya tidak pasti. Dia mengertakan gigi dan berkata, itu benar. Namong Wu tidak bisa menangani alkohol. Itu sebabnya dia tiba-tiba jatuh pingsan. Dia tidak dibius. Kalian membuat terlalu banyak keributan. Saya dapat bersaksi bahwa Namong Wu hanya minum beberapa gelas anggur merah. Semuanya normal. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Setelah dua bulan berkultivasi, dengan dukungan penuh dari keluarga Namong, Namong Wu telah mencapai langit pertama alam petarung. Bisa dikatakan fisiknya hampir sekuat miliknya. Bagaimana petarung sekuat itu bisa mabuk setelah minum beberapa gelas anggur. Jika bukan karena obat, ini tidak akan terjadi. Meski begitu, tekanan dari keturunan orang-orang besar di Hua Jing terlalu besar. Jika dia berdiri untuk bersaksi melawan orang-orang ini sekarang, dia akan menghadapi tekanan dari keluarga-keluarga ini di Hua Jing. Saat itu, apa yang akan terjadi pada keluarga Qin? Mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Karena itu, dia hanya bisa berbicara melawan hati nuraninya dan tidak berani mengatakan kebenaran. Bagaimanapun, keluarga Qin hanyalah anak kecil di seluruh distrik Yangsu. Dibandingkan dengan keluarga besar di Hua Jing, mereka seperti semut. Bagaimana dia berani menyinggung mereka? Peserta ujian lainnya juga diam. Mereka tidak bodoh. Semuanya adalah elit akademi. Keberadaannya mirip dengan siswa top. Jika mereka benar-benar bodoh, bagaimana mereka memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Namun, karena dia terlalu pintar dan tahu segalanya, dia memilih diam. Tidak ada yang akan menyinggung keturunan dari begitu banyak tokoh besar di kota Hua Jing untuk seseorang yang tidak terkait. Itu akan mendekati kematian. Huh, semuanya normal. Jiang Yaru mencibir, kalian semua mengudara, tapi aku tidak mengira kalian semua sampah seperti ini. Bagaimanapun, aku akan melaporkan ini ke polisi dan meminta dokter datang dan memeriksa apakah itu normal. Jika ada residu obat pada dirinya, kalian semua akan dicabut kualifikasi ujiannya. Dia sangat marah. Pewaris kaya kota Hua Jing ini terlalu sombong. Mereka sebenarnya berani membius namong Wu di depan umum. Jika mereka tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mendengar ini, wajah para peserta ujian berubah. Jika masalah ini dilaporkan ke polisi, reputasi mereka akan hancur. Bahkan Universitas Yan Huang tidak akan mentolerir mereka. Universitas top ini tidak akan menerima peserta ujian dengan catatan buruk, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Itu aturannya. Meskipun mereka adalah keturunan dari keluarga besar di ibu kota distrik Yangsu, dibandingkan dengan Universitas Yan Huang, mereka bahkan tidak sebanding dengan kentutnya. Mereka bahkan tidak bisa membandingkan. Tanpa kualifikasi ujian, mereka tidak akan bisa masuk ke Universitas Yan Huang. Hidup mereka akan berakhir. Bagaimanapun, keluarga besar memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang dapat menggantikannya dapat ditemukan di mana-mana. Wuss. Segera, peserta ujian dari Hua Jing berdiri dan mengepung kelompok Xiaoping. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu ingin menyinggung semua keluarga di Hua Jing? Kami mengatakan itu kecelakaan, jadi itu kecelakaan. Apakah Anda ingin membesar-besarkannya? Kamu ingin memanggil polisi dan meminta dokter memeriksamu? Apakah Anda ingin pergi terlalu jauh? Jika Anda membuat kami kesal, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu. Peserta ujian dari Hua Jing mencibir dan menatap kelompok Xiaoping. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang yang ingin menghancurkan masa depan mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Apa yang kamu inginkan? Jiang Yaru menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa peserta ujian dari Hua Jing ini tidak berguna. Sepertinya mereka ingin menangkap mereka semua, atau bahkan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Apa yang kamu inginkan? Saat ini, pemimpin kelompok, Su Yang, berdiri. Ekspresinya sombong dan nadanya gelap. Kamu sudah keterlaluan. Seharusnya ini pesta. Setiap orang harus bersenang-senang, minum anggur, dan selamat malam. Tapi kalian tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kamu bahkan ingin memanggil polisi dan membesar-besarkannya. Kamu bahkan melukai orang-orangku. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Malam yang indah. Curong mencibir. Kamu membius temanku, dan inikah yang kamu sebut malam yang baik. Sangat tidak masuk akal. Jika Anda punya nyali, bicaralah dengan polisi. Diam. Apa aku mengizinkanmu berbicara? Kau hanya jalang. Apa hakmu berbicara di depanku? Ekspresi Su yang dingin saat dia tiba-tiba menyerang. Dengan ledakan, dia menamparkan seperti kilat. Peserta ujian di sekitarnya bahkan tidak bisa melihat kecepatan serangannya. Cahaya dingin melintas di udara, seperti ular berbisa yang menangkap mangsanya. Ini adalah kekuatan langit ketiga dari alam petarung. Bajingan. Curong merasa seperti berada di gua es. Seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah dia telah dikunci oleh aura yang kuat. Meskipun dia bisa merasakan serangan itu, tubuhnya tidak bisa bereaksi. Bang. Saat ini, Xia Ping menyerang. Dia meninju keluar, mengguncang udara. Tinjunya langsung bertabrakan dengan tinju lawan. Dua gelombang kuat ruki bertabrakan, seperti letusan gunung berapi. Ledakan. Udara meledak, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Lantai marmernya retak, dan selusin retakan muncul. Dengan suara retak, kerikil beterbangan kemana-mana, dan asap mengepul. Mundur. 230. Surga kedua alam seniman bela diri. Su yang menatap Xia Ping, yang telah memblokir serangannya, dan berkata, sebenarnya ada seorang jenius sepertimu di kota Tiansui yang kecil. Kamu dapat dipromosikan ke surga kedua alam seniman bela diri di usia yang begitu muda. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa berperilaku kejam di sini dan menghentikanku, Su yang? Meskipun dia diblokir oleh Xia Ping barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia masih sangat percaya diri. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di surga ketiga dari alam seniman bela diri. Dia bisa mengalahkan anak desa ini dengan mudah. Surga kedua dari alam seniman bela diri. Semua orang terkejut. Meskipun tidak sulit untuk maju ke alam prajurit bela diri di kota metropolis seperti kota Hua Jing, cukup sulit di kota kecil. Salah satu dari mereka bisa dianggap jenius. Kapan anak ini naik ke alam seniman bela diri? Selain itu, dia telah mencapai alam surga kedua dan membersihkan dua titik akupuntur. Kin Muyang dan yang lainnya juga kaget dan tidak percaya. Mereka tahu bahwa ketika anak ini berada dalam kompetisi pertempuran, dia hanya berada di surga kesembilan dari alam murid bela diri. Dia jauh dari alam prajurit bela diri, tapi sekarang dia telah maju ke surga kedua dari alam prajurit bela diri, melampaui Kin Muyang. Ini? Ini adalah bakat yang dibutuhkan untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Ini adalah bakat yang dibutuhkan untuk menjadi ahli rilem raja. Kin Muyang merasa tercekik. Dia tidak berani mempercayai ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menekan Xia Ping dengan kultifasinya dan dengan sumber daya keluarga Kin, dia pasti akan berada di atas angin. Namun, hanya dalam dua bulan, anak ini telah dipromosikan ke surga kedua alam seniman bela diri. Ini sungguh luar biasa. Awalnya, yang lain sedikit tidak yakin bahwa Xia Ping bisa bergabung dengan perusahaan raksasa. Bocah ini tidak begitu luar biasa, dan mereka akan bisa mengungguli dia di masa depan. Tapi sekarang, dari kelihatannya, Xia Ping adalah seorang pendekar bela diri yang telah membuka dua titik aku puntur. Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa melampaui mereka? Luar biasa. Jiang Yaru dan Curong juga terkejut saat melihat Xia Ping. Hentikan kamu, Su Yang. Xia Ping mengepalkan tinjunya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Kamu agak terlalu sombong. Jika aku benar-benar bergerak, aku bisa langsung melumpuhkanmu dan menghajarmu seperti anjing mati. Satu-satunya alasan kamu masih bisa berdiri di hadapanku dan berbicara adalah karena aku telah berbelas kasih. Serahkan orang yang membiusmu, dan aku akan mengampunimu sekali ini. Tentu saja, anda hanya dapat melakukannya sekali. Jika anda melakukannya lagi, anda akan mati. Tubuhnya memancarkan aura kuat yang menekan sekelompok orang ini. Sialan, siapa yang sombong? Sepotong sampah dari pedesaan berani berbicara dengan kita. Kamu melumpuhkan saudara Su dalam sekejap. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda tidak tahu bagaimana mengatur napas saat berbicara besar? Beri anak ini pelajaran. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Hua Jing. Mendengar kata-kata Xia Ping, para kandidat di kota Hua Jing sangat marah. Mereka lahir di kota Hua Jing, ibu kota distrik Yangsu. Selain itu, mereka berasal dari keluarga bangsawan. Mereka lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Baik dalam hal bakat atau sumber daya, Hua Jing lebih unggul dari kota lain. Hua Jing menyumbang setengah dari siswa yang bisa masuk ke Universitas Yan Huang di seluruh distrik Yangsu. Dapat dikatakan bahwa apakah itu kekuatan atau latar belakang mereka, mereka berkali-kali lebih baik daripada siswa dari kota dan tempat kecil. Mereka dilahirkan dengan rasa superioritas. Bagi mereka, kecuali untuk kota-kota super seperti Hua Jing, tempat-tempat lain semuanya adalah daerah pedesaan, dan kandidat dari tempat-tempat itu semuanya adalah Udik. Tetapi bahkan Udik pedesaan seperti itu berani memandang rendah mereka. Apakah ini lelucon? Wajah Su yang menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Wuss! Saat itu, tiga kandidat dari kota Hua Jing bergegas keluar. Mereka semua berada di second sky of the fighter realm dan telah membuka dua acu points. Ki sejati di tubuh mereka sangat kuat. Bahkan jika Qin Muyang, prajurit langit pertama dari alam pejuang, ada di sini, dia akan lumpuh dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak berhak berdiri di depan mereka dan berbicara omong kosong. Tapi mereka bertiga menyerang pada saat bersamaan, seperti Harimau dan Macan Tutul, menyerang Xiaoping. Oh tidak! Curong dan Jiang Yaru sama-sama terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan kandidat ini. Mereka tidak hanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tetapi mereka juga tampaknya telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ini normal. Di kota Hua Jing, ibu kota distrik Yangzhou, persaingan sangat ketat. Ada banyak guru terkenal dan banyak pusat seni bela diri. Perkelahian terjadi hampir setiap hari. Ada juga semua jenis pelatihan sekolah dan pelatihan lapangan, yang juga melatih para kandidat di kota Hua Jing. Beberapa jenius bahkan setara dengan prajurit yang berburu di alam liar sepanjang tahun. Enyah! Xia Ping berdiri di tempatnya, dengan tenang menatap ketiga kandidat dari kota Hua Jing yang menyerangnya, dan meneriakkan satu kata. Tapi sementara itu hanya satu kata, itu mengandung truki yang sangat tebal di tubuhnya. Dia juga menggunakan bentuk kedua dari miriat bis-fis, teknik tertinggi dari Leon Sroar. Ledakan Hanya dalam satu tarikan napas, udara bergetar, hampir mengeras. Gelombang suara meledak, menyapu seperti gelombang pasang. Itu seperti singa berjalan di hutan, dan ribuan binatang merayap di depannya. Satu raungan bisa menghancurkan keberanian musuh. Dan begitu saja, kekuatan ini mendarat tepat pada ketiga kandidat. Ah! Tiga kandidat dari Hua Jing berteriak kesakitan. Gelombang kejut telah merusak paru-paru mereka, dan bahkan tulang mereka patah karena kekuatan itu. Mereka telah menyerbu ke udara, tetapi sekarang mereka jatuh seperti layang-layang dengan tali terpotong. Dengan beberapa bunyi gedebuk, mereka jatuh ke tanah, menutupi telinga mereka dan berguling-guling, berteriak kesakitan. Tanah dihancurkan oleh gelombang suara, dan lebih dari selusin retakan yang menakutkan muncul. Kaca di sekitar mereka pecah, dan pecahannya jatuh ke tanah, membuat kekacauan. Kandidat di sekitarnya juga menutup telinga mereka dan mundur selusin langkah, nyaris tidak bisa menahannya. Meski begitu, mereka merasakan gendang telinga mereka berdenging, seolah-olah mereka akan tuli. Ini? Ini? Kandidat dari kota Huajing bukan satu-satunya yang terpana. Kandidat dari kota lain juga terpana dengan pemandangan ini. Hanya dengan satu raungan, tiga pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama terluka parah. Tiga kandidat dari kota Huajing jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kemampuan tempur ini sangat menakutkan. Kin Muyang dan yang lainnya gemetar ketakutan. Pria ini bahkan lebih menakutkan, berkali-kali lebih menakutkan daripada dua bulan lalu. Dia praktis adalah raja binatang buas. Jika sebelumnya mereka hanya bisa melihat punggungnya, sekarang mereka bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Disukai oleh surga. Siaping mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak bisa menahan satu raungan pun dariku, dan kamu bahkan tidak bisa berdiri kokoh di depanku. Beraninya kamu menyebut dirimu disukai oleh surga. Beraninya kamu. Momong-momong, bukankah kamu mengatakan akan memberiku pelajaran dan memberiku pelajaran? Kemarilah, kalian semua, aku ingin melihat seberapa baik kalian. Terima kasih.